Andi si anak ceroboh Andi adalah seorang anak yang sangat suka bermain Setiap hari begitu pulang sekolah Ia langsung berlari ke taman bermain bersama teman-temannya Ia bisa bermain seharian sampai lupa waktu Andi tidak pernah membuat jadwal kegiatan harian Ia sering lupa kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, dan kapan harus tidur Akibatnya ia sering terlambat ke sekolah dan sering lupa membawa buku atau alat tulis Suatu hari Andi mengikuti lomba menggambar Karena lupa menyiapkan alat gambar dari jauh-jauh hari Ia harus meminjam alat gambar temannya Saat lomba berlansung, Andi baru sadar bahwa ia lupa membawa pensil warna kesukaannya Ia jadi sedih dan gambarnya kurang bagus Ibu Andi merasa sedih melihat Andi Ia lalu mengajak Andi membuat jadwal bersama Dengan jadwal, Andi bisa mengatur waktu bermain, belajar, dan mengerjakan tugas Ia lalu